Intro Ya, masih bersama Anwar BAB dan juga Salih Adelia Ini kemarin baru tunangan ya Rencananya padahal mau nikah di bulan apa? Agustus? Eh, agustus, September kok Agustus ya? Berapa sih tadi ya? Awalnya sih rencana mau November Tapi kan kayaknya masih situasi kayak gini Jadi aku masih kayak berdoa mudah-mudahan bisa berjalan sesuai Rencana ya? Enggak lagi Kemarin padahal katanya waktu pertunangan juga protokolnya ketat banget Lumayan ketat, ketat banget Karena kan kayak tamu aja terbatas Enggak lebih dari 30, kurang dari 30 Terus semua krunya aku rapi Terus wajib pakai masker, face shield, teman sarung tangan semua kru tamu Terus ya social distancing juga pastinya Iya gitu ya, kebayang nanti pernikahannya juga pasti Makanya bakalan ketat juga Bingung Oke, kita ke bisik-bisik tetangga sekarang Nian Temen kamu nih, karena katanya masih Whatsappan ya Jessica Eskador kan pindah di Bali Dia bilang ya selama dia happy Ya happy kali kan ada yang nyusulin kesana Dia cerita gak sih Richard apa yang terjadi dengan mereka disana? Aku juga gak kurang tau sih soal kayak gitunya Tapi yang penting dia bilang dia happy, yaudah aku seneng gitu aja Dia bilang dia happy? Gara-gara dia datengin Richard Aku gak tau Karena kenapa sih? Aku gak tau, tapi aku seneng aja kalau dia happy Terus apa, jedar cerita enggak? Cerita apa? Terus sama Richard Oh, ya mendingan kamu ngomong daripada ngetik Tapi harapan kamu buat mereka berdua apa sih? Ya aku harapan aku Jangan yang terbaik, yang terbaik harapannya apa? Semua orang pasti harapan yang terbaik Atau nasihat kamu deh buat mereka berdua? Harapan aku ya pokoknya apapun itu Pokoknya tetap baik-baik Tetap silaturami harus tetap terjalin Pokoknya yang terbaik aja dia buat mereka Tetap terbaik Ujungnya tetap terbaik ya Apalagi ya Apalagi yang aman Cari aman Yang terbaik Oke, sekarang kita foto nih ke Girl Squad Ya, kan dulu ya waktu hitsnya Girl Squad ini ya Anwar Mereka tuh sering banget bikin pemotretan dengan tema ini, tema itu, tema ini Tapi sekarang udah jarang Benarkah bahwa terjadi perpecahan di tubuh Girl Squad? Jauh dengan jujur Aku gak tau Jawabnya gak tau terus Biasanya kalau gak tau tuh masih ada sesuatu Tapi diantara mereka semua Semua nanti kalau kamu nikah diundang semua atau enggak? Ya diundang semua lah Diundang semua Enggak Cuma kan kita mungkin kan lagi selama pandemi ini kan juga udah setengah tahun kan Enggak, sebelum pandemi juga udah jatuh Kesibukan masing-masing Kalau aku kan ngurusin nikahan Oh dia sibuk ngurusin nikahan Jadi akhirnya jarang ketemu ya Tapi beneran, emang ada yang berantem-berantem itu gak sih? Enggak lah kayaknya Tapi kalau berantem-berantem itu dalam grupnya biasa kan? Biasa Ntar balik lagi biasanya Iya biasa Nanti juga temen kan ya? Gitu juga gak sih kalau di Girl Squad? Ya gak tau sih Berantem-berantem ujungnya lift dari grup Di antara mereka siapa yang pernah live group? Jujur Yang pernah live group di antara mereka sebalik lagi siapa? Belum ada, belum ada Masa? Belum ada yang live group Live group gak ada Cuma di blog Tapi sepi Tapi sepi grupnya Di mute Dan gak ada bahasa nih Ada gak yang gitu? Yang jarang banget komen di grup Masih punya grup gak sih? Mas Grup Whatsapp masih ada? Masih mas Jangan-jangan yang keluar Jangan-jangan yang keluar Jangan dia sendiri Makan dia gak tau Masih suka ngobrol gak? Grupnya masih aktif gak? Atau udah jarang-jarang? Kemarin masih Ngucapin kayak aku tunangan Gitu-gitu masih Kalau ada peristiwa besar baru Iya Datang gak semuanya tuh? Ketunangan datang gak? Tunangan kan kemarin keluarga doang Kurang dari 30 Kamu sebenarnya paling sering ketemu siapa sih? Yang masih sering banget Lebih deket Udah lama banget gak pernah ketemu siapa-siapa kali Satu pun gak Sudah setengah tahun ini belum ketemu siapa Setengah tahun ini Kalau yang paling biasanya Biasanya paling deket Jessica Oh emang Jessica ya Karena kan tadinya kan Kita kan daerah kuningan-kuningan juga Jadi sering jalan-jalan bareng Kalau misalkan dia lagi gak ngapa-ngapain Aku lagi gak ngapa-ngapain Eh kita ke mall yo Gitu Ya sekarang gak ada temen kamu dong ke mall Karena iyalah pandemi satu Iya mallnya juga tutup kayaknya Nah ini kan ya Ini dilema tunangan dan pernikahan di masa pandemi Itu pacaran di masa pandemi Gak diakui gak jelas apa Enggak diakui kan Jangan begini opini Kepada maksudnya Tapi kita yang berikut ini Ini melahirkan di masa pandemi Wow Seperti apa kisahnya Kita panggil kan Inilah Tania Nadira Hai Silahkan geser Halo 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 Selamat ya Silahkan duduk ibu geser Ganti Ganti Posisi Ganti posisi ya Selamat ya Atas kelahiran Bulan apa Mei ya Mei ya waktu itu ya Ini ada artikelnya Kamu melahirkan Dan yang seru yang aku baca adalah Kamu pada saat proses melahirkan itu Benar-benar gak nyangka Gak ada rencana juga ke dokter Tiba-tiba dokter bilang Jangan kemana-mana Tetap disini Benar kamu katanya ngotot Pengen pulang pasang bulu mata Dulu Aku tuh udah memprepare semuanya Karena memang waktu pas check up sebelumnya Dokter tuh bilang Kan aku pengen 6 Juni kan Kan kayaknya tanggalnya cantik gitu Terus kata dokter Kayaknya harus dicari tanggal yang maju dikit deh Terus aku udah mikir Wah ini kayaknya Bakalan maju nih Gitu kan Emang udah mules-mules kan Terus oh yaudah dong Terus aku udah kayak prepare Udah panggil orang bulu mata Udah prepare semua gitu kan Terus udah tiba Pas abis luaran lagi pergi Memang kayak Jalan ke rumah ini kan Ke rumah tantenya suami gitu Yaudah kita kesana Tuh-tuh malamnya mules Terus mau pulang itu Maksudnya kayak mau ngambil Barang-barang yang bisa aku siapin Saksudnya sih belum mata Gak mungkin extension kan Udah deh gue pake aja deh Jangan mau foto cakep gitu kan Tetep aja gak boleh Tidak boleh kemana-mana Stay di rumah sakit yaudah Coba kita latihan ada videonya ya Dato Dintik Tanya Nadira melahirkan Di masa pandemi Kita lihat yang berikutnya Sampai-sampai Ibu Nila Bismillah 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 Udah tinggal Udah tinggal lagi ya Tentunya Udah tinggal 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 Memang cesar, karena yang pertama kedua kan cesar. Oh iya jadi penting ya. Terus abis itu ceritain dong apa protokolnya yang harus tadi kan kita lihat tuh harus disuap dulu. Jadi sebenernya gini aku tuh sempet ada dilema yang luar biasa banget waktu pas mau menjelang melahirkan. Karena memang udah covid juga karena gitu kan. Terus kayak sempet semua keluarga tuh yang tadinya di rumah sakit, karena kan aku melahirkan rumah sakit umum. Semua tuh kayak pada pindah ke rumah sakit ibu dan anak gitu. Kayak sedangkan dokter aku tuh cuma adanya di rumah sakit umum itu doang. Dia gak perhatikan rumah sakit lain. Kayak bener-bener kayak mikir aduh gimana ya apa pindah atau enggak gitu. Tapi alhamdulillah tuh pas ketemu sama dokternya itu. Terus ngobrol sama dokter, dokter bilang kamu tenang aja disini tuh bener-bener gak menerima pasien yang covid. Jadi kalau memang semuanya itu harus suap dulu gitu dan dijelasin lah detail sama dia. Akhirnya aku mikir ah yaudah deh terus aku dapet kabar dari temen aku juga. Kayak lo tau gak sih Tan gue bisa check up di rumah sakit ibu dan anak ini. Dan ternyata tuh gue ampe desek-desekan disana saking banyaknya orang. Kayak oh tandanya mendingan gue disini dong ya. Yang kayak sepi bener-bener kayak mau kontrol aja dijadwalin yaudah akhirnya milih disana tetap. Tapi alhamdulillah sih bener-bener sesuai protokol banget semuanya. Oke jadi sempet was-was juga pastinya ya. Ada rencana tadinya gak mungkin dirumah juga ya karena kamu sesar ya. Gak mungkin. Terus apa bayinya juga pake ginian waktu lahir? Iya jadi waktu pas keluar itu pake face shield baby lucu banget. Tapi alhamdulillah sih semua baik-baik aja terus kayak memang protokol itu kayak yang jenguk pun gak boleh. Jadi cuma orang tua sama suami ganti-gantian. Ganti-gantian. Tapi suami pada saat itu ada di ruangan operasi? Gak boleh. Gak ada sama-sama? Gak boleh maka sedih banget. Ya sedih dong. Sedih banget ya gak bisa ngeliat kan gitu. Tapi ya udah setelah. Jadi bener-bener aku tuh bener-bener sendiri. Sampai pemulihannya yang biasanya kalo pemulihan kan ditemenin ya. Mama atau siapa gitu biasanya nemenin. Ini gak boleh ada siapa-siapa. Jadi totally aku sendiri sampe proses masuk ke kamar. Oh oke. Oke kita habis ini kita masih akan kembali lagi nih. Kita akan bikin challenge. Ya ada Anwar kan? Kemarin kan Anwar bikin apa sih? Kita challenge buat tamu-tamu bikin minuman ya. Kalo sekarang bikin menghias kue. Bukannya masak? Ya nanti kita liat lah apa ya. Sudah kebutan aku. Buat tamu-tamu kita nih ini. Sambil tetap kita akan berbincang-bincang mengenai banyak hal. Setelah berikut ini jangan kemana-mana tetap di Rumpi. No secret. Masak lah ya.